Password yang pertama kali tadi didaftarkan Saya sudah masuk login Saya sudah login Sudah bisa ya Ya cuma aku masuk ke tampilan apa lagi ya Harus rekitasi lagi ya Pak gimana Enggak Oke kalau sudah login kemudian Ngeklik yang Gambar Program studinya Atau program belajarnya disitu Diklik ya Oh ya Oke Programnya itu di klik Terus Muncul keterangan program kan Lalu ambil kursus itu Text this course Menjadi properti profesional Ya Text this course Setelah text this course selesai Diklik Itu akan muncul Lembar Selanjutnya yaitu Apa Pembayaran ya Berarti ketiknya apa berarti Ketiknya di Gimana Ya text this course oke Oke ya Text this course Sudah masuk Terus Ini sih lembar pembayaran itu Kalau ada kupon Diisi kuponnya dengan Biasiswa angka 1 Ketik seketulah semua Kecil semua Biasiswa tanpa spasi angka 1 Ya benar itu Mas Adam Setia Budi Yang di chat ya Kode kuponnya Biasiswa 1 Oke Oke ya Sekarang ada Kurang lebih 60-an Yang hadir Pada malam hari ini Ada yang Belum bisa login Oh ini pak Yuliadi lagi Angkatan Tidak masuk Mas Pajar lagi Kode kupon Mas Pajar saya minta Tolong Menjadiin Mas Pajar Kode kupon sudah digunakan Kode kupon sudah digunakan Ya Sudah Bayar belum Tepas sudah Login belum Kok bayar Sudah yang gunakan berarti siapa ya enggak tahu oke langsung aja coba di next bisa enggak kalau sudah digunakan harusnya sudah ada pengurang 500 ribu jadi 0 total 500 ribu min 500 ribu ya sudah enggak siap ketika sudah min itu berarti artinya kode kuponnya berguna jadi tidak bayar lanjut check out check out check out mas misto kalau sudah check out nunggu approval lagi dari admin nanti ini pak yuliadi angkat tangan lagi pak yuliadi ya ada pak mohon maaf pak saya login lagi ya alamannya sudah saya reload terus saya login masih belum bisa login pak oke nanti yang yang masih yang masih berkendala nanti mungkin saya beri sesi khusus ya nanti pak yuliadi ya ya pak oke terus mas avan awliya depok halo pak ya ini saya sudah sukses input terus saya klik approval admin kenapa sudah sukses untuk pengisian program oh ya oke sudah selesai berarti saya klik approval admin ya pak ya gak apa-apa artinya nunggu approval admin untuk bisa menuju akses di apa program e-learningnya saya jelaskan lagi ya sebelumnya ya yang pertama registrasi ulang registrasi ulang itu dalam rangka untuk masuk ke platform apa e-learning secara besar artinya ada program e-learning keseluruhan yang ada di santren property gitu ya jadi untuk saat ini memang yang baru dimasukkan itu yang program beasiswa saja yang lain misalkan kelas-kelas yang lain atau program pendidikan yang lain itu belum dimasukkan nah tadi sudah registrasi ulang bapak-bapak ibu-ibu teman-teman sudah registrasi ulang semuanya nah kemudian mengikuti program pendidikan atau kursusnya yang apa maka di klik karena itu baru ada satu saja berarti yang program setahun itu yang level pertama yang di klik ketika itu ada lembar pembayaran ketika masuk lembar pembayaran gunakan kupon ya dengan kuponnya namanya beasiswa satu nah maka yang tadinya bayar 500 ribu dengan kupon itu ada langsung pengurang 500 ribu jadi 0 rupiah tidak bayar nah disitu kemudian registrasi lagi ngisi form lagi itu untuk mengikuti program itu ya jadi ngisi formnya memang dua kali nah setelah itu selesai yang tadi disampaikan yang terakhir tadi penanya dari siapa tadi dari mas afan berarti nunggu dari admin untuk approve agar bisa mengakses kelasnya itu ya nah ini sampai disitu dulu nanti biar admin meng-approve atau memberikan akses untuk bisa bisa mengikuti kelasnya ya oke baru ada lagi yang di apa berikan akses sama admin jadi semuanya baru 70 malam hari ini yang baru masuk ke platformnya ya kemudian yang sudah login atau yang sudah daftar lagi di kursusnya baru 23 yang sedang diproses oke mas lasmono mana lasmono ya coba saya carikan lasmono mas lasmono mungkin bisa dibuka mic-nya halo mas lasmono ya saya pak oh pak lasmono ya betul kenapa tidak menggunakan kode kupon pak lasmono tadi sudah tak masuk itu pak ya tapi belum dimasukkan jadi pak lasmono kena kuponnya tidak masuk jadi 500 ribu disitu ini apa itu total nol itu pak sudah total nol gitu itu yang pertama tadi pak yang pertama ya apa itu kode kuponnya salahkan pakai oke 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 terus saya ulangi terakhir bisa total nol ini oke sekarang sudah waiting for admin approve oke 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 ya terima kasih pak lasmono iya iya pak sama-sama baik bapak ibu-ibu teman-teman semuanya masih terhubung oke kita ke tahap selanjutnya ya tapi sebelum ke tahap selanjutnya saya coba cek sekali lagi ke admin barangkali ada yang belum registrasi ulang dan belum mengirimkan biodata terbarunya tadi ini mbak saya lihat pertanyaan mas Trianto saya sudah sukses registrasi ulang lalu login bagian atas kanan lalu muncul isi email dan pesawat selanjutnya gimana ya selanjutnya saya ulang lagi untuk mas Trianto selanjutnya milih kursusnya atau program pendidikannya ya di situ program yang level 1 di klik saja terus masuk ke lembar check out diisi ada kode kupon beasiswa 1 jadi yang biaya 500 ribu langsung terkurangi 500 ribu jadi apa langsung 0 ya kode kupon saya ketik di situ kode kupon beasiswa angka 1 oke ya saya coba masuk ke yang selanjutnya ini 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 kayak kuliah TIK aja ini jadinya ya ini gak apa-apa nahi biar memudahkan teman-teman nanti dalam belajar biar lebih efektif karena kita menggunakan pembelajaran berbasis e-learning ya jadi saya sebenarnya melihatnya ini sangat mudah e-learning ini tinggal penggunaannya saja kalau memang belum apa belum biasa dengan online dan komputer saya kira ya untuk belajar tambah ya untuk mengejar itu baik kalau yang sudah masuk ke halaman yang tadi kemudian yang di tadi login yang di atas kanan itu di klik kemudian masuk pengaturan kemudian saya share screen lagi ya oke saya share screen lagi jadi masuk yang bagian kanan atas yang ada gambar profilnya itu kalau yang login ataupun nama masing-masing di situ klik terus pengaturan oke sudah bisa masuk Mas Tio ampun Mbak Vika Anugrah saya belum bisa login oke nanti yang masih ada terkendala dengan login dan lain sebagainya saya beri sesi khusus saya beri sesi forum khusus biar yang sudah login tidak menunggunya terlalu lama gitu ya oke Mas Tio sudah bisa masuk di situ nah di situ sisi bagian kiri itu Anda pilihan banyak ya dari dashboard terus kursus aktivitas profil shop dan lain sebagainya itu nah pilih yang kursus kalau yang dashboard nanti mau ganti password dan lain sebagainya oke lah kursusnya sudah aktif belum tulisannya aktif biru aktif aktif biru dan ada level 1 bulan pertama menjadi profesional di properti ya perlu di klik dulu mas enggak langsung muncul langsung muncul harusnya muncul gak di situ no course found tidak ditemukan kursus oke berarti dari admin berarti perlu oke tunggu sebentar atau oh ada bentar tanyanya bentar mas misto tanyanya bentar ya oke ada yang sudah bisa oke belum bisa lagi saya belum bisa banyak yang belum bisa ya saya sudah farel izam sudah mas farel saya buka micnya dulu mas farel mas farel mana ya minta bantuan mas 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 farel dibuka micnya sampun mas vida oke oke sudah masuk ya mas farel ya ya udah tinggal klik start course di host oke tinggal klik start course ya ya mas tiup belum ada kursus yang aktif belum ada mas tiup bentar saya coba komunikasikan dengan admin dulu ini jadi mana yang sudah bisa status aktif dan status yang belum aktif di kursus yang sudah aktif lumayan banyak kok ini ada Ahmad Raditya Adam Budi sudah aktif Andi Yulfan Ari Ginanjar Budi Lestari Desi Portuna Dwi Suwardianto Farel Izam sudah Ferry Ramansyah Gian Sukianto Chris Sabila Las Mono Luqman Faridu Aryawan Muhsyakur Muhammad Dendo Muhammad Wawan Najib Idata Oktav Fuad Kodi baru sekian masih belum masih yang terkendala terkendala nanti sesi khusus berat ya oke sekarang saya minta tolong halo mas Adam sudah bisa hubung Mas Mas Fajarnya kemana Mas Fajar Adam sudah open sudah Mas Adam Adam ya sudah oke gimana kabarnya gimana kabarnya Mas Adam Alhamdulillah mana ini orangnya belum kelihatan di kamera ini halo masih nyambung Mas Adam masih apa speaker ya oke oke bagi yang sudah ini tadi Mas Adam sudah ya sudah nyambung di programnya sudah nyambung artinya disitu sudah aktif untuk bisa mengikuti program ya di program pendidikan level yang pertama menjadi profesional di bidang properti siap oke itu coba saya minta tolong komentar Mas Adam komentar apa apa nih Mas sudah bisa dilihat komentarnya mantap lah mantap lah ini oran ya maksud saya bayang kalau e-course nya seperti ini halo maksud saya coba untuk kedengeran ya mulai start Mas Adam halo Halo Mas Adam coba mulai start kursus start kursus masih apa ini itunya loh muter-muter terus Kang itu nya dashboardnya internetnya muter-muter gak tahu kalau internetnya disini cepat udah bisa start kursus oke sudah terus oke nah disitu ini mohon yang lain untuk tinggalkan dulu kalau ada error kalau ada error tinggalkan dulu layar saya terlihat ya Mas Adam ya terlihat ini saya pakai akun yang lain nah jadi disini ada level satu menjadi profesional yang pertama pendahuluan oh ya pendahuluan ini sudah teman-teman ikuti semuanya ketika pertemuan Zoom tanggal tujuh kemarin ya tanggal tujuh kemarin jadi ini Zoom yang sudah diikuti oleh teman-teman tanggal tujuh kemarin tidak ada salahnya teman-teman untuk bisa apa namanya melihat ulang atau mereview toh ini waktunya juga tanpa batas artinya mau pagi sore malam kapanpun bisa ya oke masih konek ya Mas Adam ya masih oke kemudian yang berikutnya yang tahapan berikutnya follow akun sos pesantren properti ya ini tugas nah kalau sudah berarti di apa namanya dibuat submit oke oke bacanya itu submit ya ini kelihatan ya di tempatnya ya ya selesai gitu oke oke ya nah dicentang semua ya Mas ini dicentang ini panggilnya Mas Ustadz apa-apa ya yang penting jangan bosmen aja oh bosmen siap-siap jangan bosmen ya terus perkenalan diri nah ini masih banyak perkenalan diri masih banyak video yang belum dikirimkan ke pesantren properti ke via telegram pesantren properti ini di dulu maksimal tiga hari lagi masih ada 28 orang yang belum mengirimkan ya kalau yang sudah selesai submit selesai kemudian pendahuluan dua pendahuluan dua itu ini tidak bisa atau belum bisa dilihat ya sampai batas waktu tertentu yaitu setelah melihat pendahuluan yang pertama yang pertama jadi centangnya belum bisa atau selama durasi waktu yang disitu sudah bisa dilihat ya Mas Adam sudah durasinya itu belum sampai 0 berarti ini belum terbuka artinya ketika harus habis videonya baru bisa lanjut itu betul atau durasi waktunya sudah selesai oh durasi waktunya sudah selesai ya makanya kok ini saya lanjut kok gak bisa-bisa ya ini karena mungkin videonya belum selesai videonya belum selesai dilihat video pendahuluan yang pertama waktu pendahuluan dua jam soalnya ya kalau maka sebenarnya tidak apa kalau itu belum selesai ini tidak bisa terbuka ya 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 siap sampai pendahuluan dan seterusnya jika ada kemarin sudah mendapatkan tugas melihat video youtube ya 1-6 1-6 ya ini boleh agak bersantai agak boleh bersantai karena di kurikulum kita nanti sampai menghabiskan bulan ini itu cukup melihat yang ada di aplikasi sini saja berarti ditonton ulang juga enggak apa-apa karena nonton videonya nanti tidak perlu lagi langsung ke youtube tapi fokus di sini sesuai dengan panduan yang ada di sini materi-materi yang ada di sini contoh di materi yang kedua ada materi satu itu cara memilih tanah kan gitu ya di sini ada tiga video yang akan dilihat video yang terintegrasikan dengan youtube kemudian ada kelas malam hari ini ini harusnya nanti sudah tercentang saya kira besok sudah bisa tercentang ini dilalui super besok sudah melalui semua karena tidak lebih dari satu jam oke ya ya terus baru besok adalah kita akan diskusi terkait dengan kelas seri cara memilih tanah satu jadi link zoom besok sudah tidak perlu tahu kalau pun tanya tidak apa-apa tapi forum di grup telegram itu untuk membackup kalau pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini atau panduan-panduan yang ada di sini itu masih banyak yang harus ditanyakan termasuk link zoom itu di sini nanti sudah ada sudah terjadwalkan sampai level yang pertama ini selesai nah dengan seperti ini dengan seperti ini terutama terkait dengan materi dan metodologi pendidikan yang ada di program beasiswa dua tahun ini oke sebelum teknis tadi secara apa harus loginya yang gagal terus belum di-approve dan lain sebagainya terkait dengan ini dulu ya kalau teknis nanti saya beri sesi khusus ya saya beri sesi khusus ada misalkan saya belum di-approve saya belum apa belum apa sehingga belum bisa masuk ke tahapan itu nanti saya berikan waktu khusus tapi sekarang coba mungkin ada pertanyaan terkait dengan e-learning kita silahkan kalau ada yang pertanyaan mas Adam mungkin ada pertanyaan mas Adam ini saya coba ini ini kan yang materi kedua ya mas ya ini kan materi satu cara memilih tanah ini saya cendang semua terus tiba-tiba ada waktu 4 jam itu itu memang di-waktui itu atau gimana ya ya karena mas Adam ini terlalu cepat enggak ini ya coba-coba kan ya biasakan ya artinya ternyata ternyata langsung kayak gini ya maaf ya artinya enggak apa-apa mas Adam dicoba artinya itu waktu yang tertera apa tertera disitu itu kalau pun ditunggu itu sebenarnya jika step itu semuanya seminggu selesai artinya seminggu selesai itu tidak ada aktivitas yang lain cuma fokus di belajar itu saja seminggu itu selesai bahkan kurang dari itu tapi kita enggak akan menyelesaikan itu secara apa namanya langsung kenapa karena saya yakin teman-teman bapak ibu semuanya juga ada aktivitas yang lain dan kegiatannya tidak hanya terfokus di sini saja maka ini disusun dalam waktu satu bulan ini akan ditempuh atau diselesaikan dalam waktu satu bulan ini sudah terkurangi berapa ini berarti minggu ya sejak tanggal tujuh di level satu ini itu programnya bisa diselesaikan kalau sesuai dengan jadwal sebenarnya bisa kurang dari 30 hari maka dari itu di pertemuan yang tanggal tujuh kalau enggak salah ada yang bertanya bagaimana caranya saya bisa menempuh pendidikan yang dua tahun itu dengan yang lebih cepat kan gitu ya nah itu bisa dilakukan ketika menggunakan e-learning ini langsung cepat gitu atau tidak punya kegiatan yang lain kegiatannya cuma itu bisa kan gitu ada lagi mas Adam yang perlu dikomentari atau ditanyakan terus yang ini yang submit assignment submit assignment tentang tugasnya itu loh kok muter-muter terus dari tadi itu sudah coba klik itu kok enggak tahu kenapa ini masih enggak jalan gitu kadang itu sih kurang responsif gitu bukannya di laptop atau di HP laptop mungkin perlu direfresh juga sih harus sering-sering direfresh ini baru saya refresh oke ya itu saja sih sementara pertanyaannya masih itu mungkin teman-teman yang ada pertanyaan yang lain mungkin bisa ditanyakan gitu saja oke yang lain tadi yang sudah pengen tanya Bang Mas Misto lagi Kang ya Masuk ya saya sudah bisa login ini masukkan saja untuk Anu ya Mas untuk pesantren properti ini ya mohon untuk membuat panduan jadi seperti PDF nanti di-share ke teman-teman untuk cara login sampai pembelajarannya jadi nanti yang sebelum login bisa melihat di buku panduannya seperti itu oh ya nanti nanti masukkan terima kasih Mas Misto akan nanti pula ingin bisa untuk memberikan panduan itu ya pada malam hari ini sebenarnya panduan itu secara alisan menggunakan program Zoom ini jadi memang penting saya sepakat dengan Mas Misto Abdillah agar ada panduan untuk sana tapi mohon maaf kalau hari ini atau tadi belum ada panduannya itu jadi ini masih secara manual perangkannya gitu ya Mas Misto ya sama ini Mas terima kasih yang masukkan ya saya sudah masuk kalau terkait dengan sudah bisa masuk belum Mas Misto sudah bisa sudah saya sampai pada course lalu ya saya masuk sampai sudah sampai pada course sudah bisa melihat catolnya belum belum saya sudah ketiknya diketik apa kliknya di mana pasti oh oke ya nanti kalau pertanyaan teknis terkait dengan sampai masuknya atau belum nanti saya beri waktu khusus ya ya siap siap saya sudah sampai pada course oke oke Varel Varel mau tanya Varel mau tanya yuk Varel sudah sudah Mas Fida sudah dijawab tadi sama Mas Fida jadi kemungkinan kita bisa langsung cicil tugas ya kalau misalkan lagi gak ada waktu maksudnya sorry lagi waktunya kosong terus kita pengen lebih cepat ngerjain tugas di e-learning ini ya ya itu sudah bisa ada satu lagi gini Mas Varel dan teman-teman tugas yang sudah disampaikan oleh admin yaitu oleh Pak Nisa pada bulan ini harus ada lima orang yang bisa mengikuti channel telegram dan lima orang yang mengikuti program beasiswa di angkatan berikutnya itu langsung saja tugasnya dikerjakan karena itu nanti ketika pengerahan hanya di minggu terakhir jadi tidak metodenya tidak satu diserahkan ke admin satu diserahkan ke admin satu diserahkan yang tidak seperti itu tapi di data dulu di masing-masing ya di masing-masing di data terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam format PDF di upload lah ketika di bukan terakhir di program ini jadi nanti admin tidak akan menerima tugas masing-masing satu-satu-satu kalau yang di tanggal tujuh kemarin dijelaskan sama Mbak Nisa akan dikirimkan via telegram itu annualnya kalau waktu itu belum sempurna yang di e-learning ini maka setelah ada e-learning ini semua tugas nanti masing-masing upload di e-learning cukup jelas ya Mas Parel jelas banget makasih Mas Wida jadi tugas itu tidak harus menunggu sesi waktunya muncul ya tapi sudah bisa dikerjakan sekarang nanti ketika jadwalnya itu di e-learningnya muncul tinggal upload saja selesai oke ini ada pertanyaan lagi Yudi Ramdhani Bandung izin bertanya cara cek sudah di approve bagaimana terima kasih ketika sudah di approve atau belum artinya masuk ke dalam kursus itu sudah bisa atau belum kalau belum bisa masuk berarti belum di approve nah karena sementara belum ada notifikasi email yang dikirimkan ke masing-masing email yang sudah dipakarkan jadi nanti kalau memang belum bisa dan ternyata sudah daftar gitu secara personel nanti bisa menghubungi admin di pesantren property yang melalui channel melalui telegram channelnya pribadi telegram at pesantren property sentulo langsung menuju ke Melanisa Pak Lasmono masuk pengaturan terus ada halo Lasmono Daxbor tidak muncul muter-muter oke berarti sudah masuk Pak Lasmono Pak Afif mau tanya kalau andai kata learning belum bisa diakses bagaimana kita menyerahkan tugas apakah masih bisa melalui Mbak Nisa atau bagaimana untuk sampai apa sepekan ini kalau memang belum bisa mengakses jadi tugasnya didata di masing-masing terlebih dahulu untuk tidak diserahkan ke admin tapi atas waktunya adalah di pekan keempat bulan ini jadi tugas memang harus di upload melalui e-learning agar apa agar capaian dari masing-masing santri atau peserta didik itu bisa tercatat dengan rapi di e-learning kita jadi nanti capaiannya itu sudah bisa pelaporannya lebih menarik atau lebih sistematis gitu ya kalau tugasnya tidak di upload di e-learning ini nanti ketika pelaporan bisa jadi tugasnya belum dikerjakan seperti itu tapi kami masih memberikan toleransi kalau memang benar-benar di aplikasi atau e-learning ini ternyata belum bisa dijalankan oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini santri biasiswa nanti itu toleransi khusus kalau memang belum bisa mengakses e-learning ini yang sudah masuk saya cek ya mas Budi Lestari Budi Lestari ibu atau mbak mbak minta tolong di open ada tadi Budi Lestari tapi enggak ikut di zoom ini ada ya main grace sabila tolong dibuka mas sejar grace sabila Yogyakarta iya pak ya bu atau mbak ini panggilnya ya mbak ya sudah bisa mengakses di e-learning sudah pak alhamdulillah ya gimana komentarnya komentarnya bagus banget sih pak ada e-learning e-learning ini ya artinya sudah tahu ya gambaran sampai sebulan ini mau ngapain gitu ya iya sudah oke nah terima kasih panggilannya mbak sabila atau mbak kris sabil pak oh sabil ya oke terima kasih mbak sabil sudah bisa mengakses saya tanya satu lagi oktavuat kodi oktavuat kodi minta tolong di open mas wajar enggak ikut di zoom ini enggak wah ini nanti admin butuh verifikasi ulang ini ada atau namanya nama yang didaftarkan di zoom sama di ini beda fuat malang ya fuat malang mas wad monggo di unmute halo 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 mas orangnya enggak ini mas wad atau pak lasmono ini tadi pak lasmono yang sudah komentar juga halo halo pak lasmono pak lasmono monggo di unmute udah gimana pak gimana pak lasmono ini sudah bisa tergabung ya pak lasmono ini masih muter-muter itu pak masih muter-muter di dashboardnya iya itu sudah masuk helo lasmono terus dashboardnya masih kosong masih muter-muter pakai laptop pak hp atau pc pak pakai laptop pak pakai laptop harusnya bisa kalau memang masih muter mungkin jaringannya disana pak bandwidth-nya unlimited kita kemarin persen bandwidth-nya unlimited pengaruh sama akses zoom juga ini ya bisa jadi bisa jadi karena sama-sama berat tapi sudah bisa masuk ya pak lasmono ya bisa masuk ke ini pak helo lasmono itu terus dari tadi masih oke muter-muter berarti nanti ya masih nunggu ya masih masih nunggu nanti setelah selesai zoom mungkin bisa atik disitu karena sudah bisa mengakses ya pak lasmono ya tadi saya berdukir juga gitu pak oke ya terima kasih pak lasmono oke kalau yang sudah masuk sudah oke saya akan coba lihat yang masih terkendala terkendala sekarang terutama yang belum bisa masuk ke dalam ekspornya ini yang tertunda ada dua oke oke sebentar saya pengen buka Yudho Prasetyo minta tolong Mas Wajar Yudho Prasetyo Halo Yudho Prasetyo Pak atau Mas tadi ya Mas Yudho kenapa kenapa kuponnya enggak digunakan tadi udah digunakan tapi masih no course phone tadi sudah digunakan tapi no course phone bisa ya iya dashboardnya keluar tapi ininya enggak ada oke nanti coba saya minta tolong ke admin untuk mencoba dari check outnya tadi masuk pembayaran berarti ya Mas Yudho iya masuknya ke pembayaran oke enggak apa-apa nanti saya coba komunikasikan dengan admin agar bisa meng-app karena kalau kalau mempengar pembayaran itu di sistem itu dia idealnya harus transfer dulu baru bisa diakses tapi bisa tapi bisa nanti saya perlu ini ke admin apa perlu ngomong ke admin agar diberikan akses gak apa-apa karena ini masih uji coba ya masih uji coba ya oke terus yang angkat tangan lagi Mas Yuliadi silahkan Mas Yuliadi terima kasih Mas Yudo ya sama-sama Mas Assalamualaikum Pak Mas Yuliadi ya ini Pak saya belum bisa logik Pak Yuliadi atau Mas Yuliadi mohon maaf Pak Yuliadi boleh Mas Yuliadi boleh jadi saya begitu mudah Pak kalau pakai dipanggil Mas oke jadi ini Pak saya logik kalau Mas kan tidak begitu mudah Pak jadi Pak saya login itu email or password not valid email or password not valid kemudian saya dapat ulang saya pikir registrasi salah saya registrasi ulang tapi disitu ada notifikasi sudah digunakan jadi gak bisa lagi daftar mungkin bisa dibantu Pak saya pakai forgot password minta dikirim ke email saya password baru tapi gak ada di email saya gak masuk-masuk jadi saya sampai sekarang gak bisa login karena email passwordnya not valid oke Pak 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 Yuliadi mohon maaf nge-chat pribadi ke Kemin Telegraph kirimkan emailnya Pak Yuliadi nanti biar dibantu untuk diberikan akses ya ya pika anugrah pika tadi unmute Mbak Vika ya Bu Vika atau Mbak Vika ini Mbak Vika ya silahkan pertanyaannya ya saya login ininya persis kayak Pak siapa tadi barusan ini apa pasportnya gak bisa padahal udah benar cuman saya masuk ke apa tadi di yang masukkan kupon itu bisa udah check out gitu cuman saya tadi yang registrasi ulang itu sudah sudah masukkan kupon ya udah udah masukkan kupon cuman loginnya belum bisa emailnya udah benar passwordnya gak bisa invalid nah saya registrasi ulang itu yang apa tuh tadi yang di bawahnya kas neradi apa tadi terluka itu masukkan link custom link custom link atau apa itu itu di siapa itu oh ya itu di dikosongi aja kalau yang yang kiranya masih asing dikosongi aja gini aja mbak vika nanti sama seperti halnya yang penanya sebelumnya itu pak siapa pak yuliadi chat admin yang di telegram kirim emailnya emailnya apa yang tadi didatarkan oh iya iya nanti biar dibantu sampai bisa login oh iya baik-baik makasih mas oke ada lagi dari pekalongan bu nanti atau mbak nanti ini halo assalamualaikum assalamualaikum oh iya bu nanti ada yang ditanyakan ya belum bisa di upload di approve apa ya kalau jadi tadi gak ada yang di upload upload soalnya belum bisa jadi belum bisa buka turningnya oh iya oke nanti sama halnya yang lain yang tadi bu vika dan sebelumnya itu nanti bu yanti kirim email ya ke admin yang di telegram email saja biar nanti dibantu ya nanti bisa chat pribadi atau tanya-tanya langsung di situ ya nanti kendalanya apa biar dicari saya sudah sih sudah langsung chat pribadi itu nggak bisa mungkin kalau yang nge-chat banyak jadi mohon sabar juga untuk menjawabnya ya 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 kalau ya karena ya ini masih di awal ya jadi bisa dimaklumi mungkin karena besok kalau sudah berbasis e-learning semuanya sudah bisa terkoneksi akan meminimalisir bertanya kepada admin ya oke nggak apa-apa ya bu nanti kirim email saja ke chat pribadi itu terus nanti biar dibantu untuk mengakses bisa sampai e-learning bisa digunakan iya pak baik terima kasih pak ya ada lagi yang masih terkendala pada malam hari ini yang belum bisa login oke nampaknya belum semuanya baru 40% baru 40% ya silahkan sebeda ini pak niam oh ya pak niam ini senior saya ini pak niam bukan ya oh yang lain halo walaikum walaikum salam pak niam juga bukan ya bukan saya nganju oh nganju ya pak niam ya ini saya coba untuk daftar di air learningnya cuman ada external link itu apa ya maksudnya dikosongi saja pak dikosongi ya tadi saya sudah coba dikosongi terus kemudian gak keluar apa-apa lagi bawahnya di ano dulu di country di negara kan ada negara mana Indonesia baru masuk pak sudah 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 ya sudah terus kemudian tiba-tiba keluar kok keluar kok gak keluar apa-apa oh ya itu kalau sudah sampai di situ pak nanti menunggu persetujuan dari admin untuk mengakses memang belum bisa login langsung kalau sampai di situ saya coba tanyakan ke admin nanti biar langsung bisa diakses oh ya banyak ini emailnya apa pak niamdh at gmail.com oh ya belum diberikan akses itu pak sama admin oh begitu 30 detik lagi bisa katanya oke oh ini saya baru dapat dari admin pak sudah bisa diakses silahkan login menggunakan email dan password oh sudah ya oke saya coba sekarang pak niamdh ini ini mas seniornya masih sudah cuman tetangga saya nih nganjuk di Jogja itu ada pak niamdh dulu alumni pesantren property juga angkatan kelima dari Jogja tapi ya kalau kalau saya dari nganjuk oh iya pak nganjuk mana pak nganjuk kertasono oh kertasono rumah saya di pintu tol tembelang pak kalau tau pak oh pintu tol tembelang iya keloso itu berarti ya iya itu pintu tol itu sawah-sawahnya tangga saya itu baik sudah langsung masuk sudah bisa pak niamdh ya ini masih proses saya klik belum keluar orang yang baru keluar ya mungkin dalam waktu kurang lebih satu minggu lagi lebih nyaman lagi karena akan berbasis aplikasi di android jadi sebenarnya sudah jadi aplikasinya saya sudah nyoba juga cuma ada sedikit kendala kemudian masih diperbaiki lagi ya sama aplikasinya sudah di share mungkin nanti lebih nyaman lagi ketika pembelajaran dan lain sebagainya bisa langsung menggunakan android masing-masing nah kalau hp-nya yang tidak berbasis android misalkan dia pakai windows phone atau ios ya masih tetap bisa yaitu menggunakan browsing di hp-nya masing-masing oke sebelum ditutup malam hari ini mungkin ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman yang ingin bertanya lagi nah ini pak pak misto ya silahkan pak selamat malam mas selamat malam pertanyaan terakhir ini ya berarti aplikasi ini nanti semua pembelajaran di e-learning termasuk penilaian dan sebagainya ya betul oh berarti harus lecara menginformasikannya nanti harus setiap hari membuka link berarti harus membuka website ini ya jadi itu kan sudah terintegrasi semuanya mas oh gitu jadi selama pembelajaran disitu bisa kalau ada pertanyaan khusus kita masih menggunakan misalkan tadi di telegram ya kalau kalau disitu belum bisa terkatasi oh gitu ya kalau pertanyaan khusus tapi terkait materi dan lain sebagainya itu sudah tersedia di platform e-learning kita oh gitu termasuk nanti yang beses pangkatan 2 juga masuk website ini betul jadi nanti pendaftaran dan lain sebagainya itu akan menggunakan metode ini berarti sudah nggak pakai yang google form itu yang google form oh google formnya masih google formnya itu kan untuk pendaftaran database yang lain oh gitu ya google formnya masih ketika sudah dia setelah melewati screening atau seleksinya sudah terlewati maka kita masuk ke e-learning kita jadi kan ada proses seleksi juga nanti berarti yang masuk website ini hanya yang sudah terseleksi betul yang sudah terseleksi maka langsung masuk ke sini mohon maaf yang di approve itu selektif nggak sesuai dengan data santri yang masuk berarti karena hubungannya dengan nanti katanya setiap santri itu kan punya nis ada hubungannya dengan website ini ada ada hubungannya malam hari ini semuanya yang daftar itu tadi sama admin di approve artinya nanti admin punya kesempatan sampai beberapa hari ke depan untuk menyingkronkan data karena kan ini harusnya sih tidak ada yang liar artinya yang lain kemudian masuk memang yang agak susah itu ketika nama asli username sama email ini tidak sinkron jadi tadi kayak namanya dibulak-balik emailnya ada angkanya terus yang didaftarkan itu ketika di google form dengan yang bisa sekarang itu emailnya berbeda nah ini kan admin apa untuk melataknya apakah nama ini dengan email ini itu satu orang atau dua orang seperti itu 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 yang itu yang juga kalau di kendala kita itu terkadang email sudah digunakan akhirnya menggunakan email yang lain mungkin kan bisa terjadi ada santri yang seperti itu padahal karena menunggu di approve belum sabar akhirnya menggunakan email yang lain jadi kan nanti admin jadi kebingungan karena sudah database awal itu kan menggunakan email yang lama gitu ya nanti 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 di setelah ini tidak tidak kebingungan mas misto jadi nanti ada cek dan re-check lagi dari database yang sudah ada kemudian dan itu tidak banyak tapi saya melihatnya tidak banyak yang double email atau nama yang berbeda itu nah tinggal cek dan re-check saja mungkin tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendeteksi itu tapi pada prinsipnya fasenya adalah ya silahkan satu lagi foto itu bisa dirubah nggak foto foto-foto nya bisa bisa dirubah silahkan tapi jangan dirubah istri tetangga ya lanjut jadi prosesnya adalah ketika rekrut calon sandri menggunakan form yang google itu di form google itu kemudian akan diseleksi ya melalui tugas dan melalui beberapa teknis di admin nah yang sudah terseleksi kemudian dia akan mendapatkan akses untuk masuk ke learning seperti itu nah jadi tetap formnya itu masih tetap karena kalau menggunakan e-learning ini kan lebih simple ya formnya lebih simple ya nggak ada data-data yang lainnya oke baik dan kalau ya ya dan e-learning ini database-nya kuat dan tidak ada akses dimanapun kapanpun oke oke baik selanjutnya kalau memang tidak ada pertanyaan lagi terkait learning kita untuk metode oh masih ada Rosy Din Afid silahkan Assalamualaikum Pak Rosy Din Afid Waalaikumsalam Pak oh sudah mengenai apa itu ini mohon maaf kalau tidak di pembahasan malam ini tidak sesuai pembahasan malam ini itu saya mau tanya mengenai apa itu nanti untuk ini kan saya merekrut orang sebanyak lima orang gitu ya terus nanti angkatan kedua itu apakah juga suruh merekrut lagi atau gimana Pak gimana jadi gini kemarin itu ada pertanyaan kayak gini Pak apa itu apakah nanti setiap bulannya dibuka pendaftaran atau gimana Pak atau berhenti di angkatan kedua dulu setiap bulannya akan dibuka pendaftaran Mas jadi referral terus gitu yang santri yang jenengan rekrut dia jika mau bertahan dan masih menggunakan fasilitas beasiswa maka dia juga harus merekomendasikan kekomendannya lagi terus seperti itu itu pilihan saja itu pilihan saja kenapa pilihan kalau mau terus mengikuti program di sini dan menggunakan fasilitas beasiswa berarti harus mengikuti tugas itu kalau memang tidak suka dengan tugasnya tidak apa-apa tapi nanti SPP-nya setiap bulan tidak ada petangan beasiswa begitu Mas berarti dia kalau mau daftar ke kalau mau daftar ke gelombang angkatan ke 4 atau 5 itu bisa Pak tapi atas rekrutan saya itu bisa Pak bisa sangat bisa sangat bisa sekali jadi masing-masing ini yang mengikuti program beasiswa dengan mengikuti tugas-tugas yang ada itu akan mendapatkan kupon beasiswa kayak tadi ya tapi jika misalkan di bulan beberapa saya kok pusing dengan tugasnya rekrut-rekrut atau merekomendasikan ke yang lain tapi saya masih suka atau masih ingin mengikuti program ini tidak bisa tapi tidak ada program beasiswanya mengikuti sesuai dengan umum saja seperti itu itu Mas Rosyidin terus kemarin itu juga ada yang tanya gini Pak apa itu ini kan dua tahun apakah nanti ada kayak percepatan gitu mungkin satu tahun ditempuh atau itu ada Pak kira-kira ada tapi kalau percepatannya dari dua tahun menuju satu tahun rasanya sangat berat kenapa berat karena nanti di bulan-bulan akhir itu ada magang ada praktek dan lain sebagainya tapi setidaknya ini bisa lebih cepat dan lebih nyamanya kenapa karena program ini bisa diikuti tanpa harus meninggalkan aktivitas rutin sebagaimana yang sekarang dijalankan terus tadi itu kan saya udah tanya mengenai apa itu kalau pulih offline langsung ke Sentol Jumjah itu gimana terus biayanya itu seperti apa tadi itu sebenarnya udah dijawab sama Mbak Nisa tapi masih bingung mengenai biayanya kalau yang offline itu ada program namanya kelas tiga hari ada program lagi yang kelas enam hari dan ada program yang setahun boarding di sini setahun boarding di pesantin properti ini lebih sering tata puka karena offline ya kelasnya berbeda dengan yang online terkait teknisnya nanti Mbak Nisa Mbak Nisa biar ngirimkan metode apa sama brosurnya gitu ya Mas Rasidin ya ini sebenarnya udah dikirim sih Pak tapi apa itu mengenai biayanya itu maksudnya per bulannya itu berapa berapa itu jelasnya itu berapa gitu loh Pak mungkin pendaftar saya jawab biaya-biayanya saya kalau biaya-biayanya juga yang boarding itu kurang paham tapi kalau nggak salah totalnya itu per bulannya 2 juta selama boarding kalau nggak salah ya begitu Mas Rasidin ya Pak terima kasih Pak oke lagi ini tadi Mbak Vika terakhir ya halo Mbak Vika Mbak Vika bisa di unmute Mbak Vika Mbak Vika Mas tidak ya ya silahkan halo tanya apa ya teman saya mau ikut yang kelas biasa siswa 2 cuman yang satunya itu katanya ijasa terakhirnya itu udah nggak tau kemana gitu kan kan dulu pernah di Malaysia katanya udah ini cuman kalau misalnya surat keterangan kerja atau apa diganti sama apa gitu gimana ya tidak apa-apa jadi alternatif saja ya dia pernah SMA atau sederajat atau usianya minimal 18 tahun jadi itu kegulian saja mau lulusan SD tidak pernah sekolah sama sekali juga bisa kalau dia usianya minimal 18 tahun usianya 40 40 tahun oh sangat bisa berarti Ibu sama yang satunya lagi ini mas udah masuk udah masuk telegram mau ngisi link link sarangnya itu belum ada yang untuk angkatan kedua ya registrasinya gitu ya belum ada Bu jadi didokumentasikan terlebih dahulu ditakat sendiri-sendiri dulu berapa orang nanti akan di upload di e-learning ini untuk yang mengikuti ya untuk yang mengikuti juga nanti akan diberikan link untuk registrasi mengikuti sebagai calon biasiswa calon santri yang mendapatkan biasiswa oh baik baik ya untuk sementara sekarang dicatat di masing-masing catatannya untuk didokumentasikan masing-masing baik 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 mas ya ya berarti kalau bulan ini lima ya lima lima orang ya yang diajak untuk masuk betul bu lima orang telegram sama yang masuk ini ya betul lima orang ya makasih informasi ya baik terima kasih ya cukup jelas ya Mbak Vika Bu Vika sudah ya makasih ya terima kasih sebelum ditutup saya berikan apa korehan yang dari tadi jam setengah delapan sekarang sampai jam sembilan seperempat ini jadi yang pertama bagi yang masih terkendala untuk masuk ke e-learning kita nanti silahkan chat ke admin terutama nge-chat email emailnya apa terus namanya siapa gitu karena database semuanya sudah ada nanti tinggal arah atau prosedur untuk memasukkan saja kemudian yang kedua mulailah akrab dengan menggunakan digital karena pendidikan kita akan berbasis dengan digital itu ya mulai dari materi tugas-tugas apa pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya maka mulailah untuk akrab dengan media digital itu yang terakhir ketika yang sudah bisa login artinya sudah memiliki gambaran jelas terkait program pendidikan kita dan mulai mungkin sudah akan bisa dilihat ya bulan apa kurikulum materi bulan berikutnya bulan berikutnya bulan berikutnya sampai 24 bulan tapi tadi kesepakatan dengan selesai ini halo mohon maaf tadi terpental mohon maaf tadi internetnya tempat terputus ya saya kira itu ya pertemuan kita pada malam hari ini dan besok masih ketemu lagi dengan saya harapannya yang belum bisa masuk ke e-learning malam ini bisa mengirimkan email agar bisa dikerjakan oleh admin besok pagi jadi paling akhir sebelum duhur mungkin sudah bisa mengakses semuanya dan untuk sementara kalau memang belum bisa mengakses semuanya pertemuan besok link zoomnya akan dibagikan di grup telegram saya kira itu dari saya besok akan kita bahas dari tiga terlebih dahulu tanah yang sudah dilihat videonya mungkin dari masing-masing santri yang tugas yang diberikan oleh Pak Bambang ada yang angkat tangan ini Mas Fuad tadi saya kira nanti ini aja Mas Fuad ngechat admin aja untuk pertanyaannya yang dari Mas Fuad terkait dengan apa yang ingin ditanyakan dari saya malam hari ini saya cukupkan sekian banyak kekurangan saya mohon maaf yang sebesar utamnya saya kembalikan lagi ke Mas Fajar selaku host di Sentulo TV seakhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Fidda terima kasih juga teman-teman jadi cukup cukup menarik juga Zoom pada malam hari ini itu tadilah paparan dari Pusat Kita yaitu Pusat Kita dari Pusat 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 Live secara langsung untuk memimbing teman-teman semua dalam mengoperasikan aplikasi terutama di program BSOA ini ya mungkin teman-teman yang ya ini aplikasi yang masih terus disempurnakan ya jadi kalau di apa rumusannya management itu kan ada Kaizen itu kan yang sering di bilang Pak Bapak kesempurnaan yang berkesinambungan jadi malah kalau sesuatu yang tidak sempurna itu malah perlu disempurnakan itu malah terus menyempurnakan terus malah jadi ya tidak ada yang sempurna maka terus-menerus untuk jadi lebih baik nah itu perlu perlu sarannya saran dari teman-teman juga dan tentunya perlu kesabaran dari teman-teman juga gitu ya terkait dengan ini karena ya semua perlu proses dan kayak apa ya kalau saya di Pondok kan juga angkatan-angkatan pertama waktu di SMA dulu sangat berbeda yang saya rasakan ini yang mungkin ini pendapat pribadi saya cuman sangat berbeda orang yang pertama kali Mondok Mondok baru nih Mondok baru gitu kan terus orang angkatan satu satu angkatan dua di Pondok itu sama angkatan lima enam tujuh itu sangat berbeda itu di pengalaman saya saya masih kurang tahu itu berapa enggak cuman di pengalaman saya jadi teman-teman yang di angkatan satu ini wah luar biasa berkata merasakan manis pahitnya aplikasi yang cukup harus belajar lagi teman-teman yang misalnya kurang terbiasa dengan online harus membiasakan diri dengan online plus aplikasinya masih seperti yang tadi masih belum sempurna yang mungkin teman-teman harapkan cuman terus menyempurnakan dan nanti kita akan bersama-sama cuman tadi sangat simple jadi aplikasinya akan menjadi sangat simple sangat memudahkan teman-teman untuk belajar kemudian mungkin ada sedikit pengumuman dari saya dari usaha-usaha seperti secara officially yang jadi agenda rutin pada hari ini pada setiap minggu yaitu dan termasuk juga ini nah ini sebenarnya ini kan program kemarin seperti di tanggal ini hari ahad tanggal 13 ini kan tanggal kemarin nah ini kan yang isi Pak Ginkin salah satu guru juga di pesan-teman perti saya terus ini sebenarnya kelasnya rutin jadi Pak Ginkin kalau yang kenal Pak Ginkin itu kan beliau jawara lah legenda marketing di di pesan-pesan di Indonesia pengalaman beliau sampai bisa jual seribu rumah dalam setahun timnya cuma 5-10 orang kalau pameran mesti walaupun bootnya kecil mesti paling rame ya apa lagi sih kalau tidak Pak Ginkin dipercaya Pak Bambang banget soal marketing nah ini di setiap minggu setiap minggu itu ada kelasnya Pak Ginkin dan gak cuma kemarin minggu kemarin doang minggu depan juga minggu depan juga minggu depan juga nah ini sangat memudahkan teman-teman untuk mengerjakan tugas jadi kan misalnya teman-teman nih nawarin temannya untuk telegram masuk ke telegram PI gitu kan kan tanya emang pesan-pesan itu apa gitu nih ikut aneh ikut kita ke yang gratis-gratis dulu ini pesan-pesan pameran pemerinti di setiap setiap minggunya nah diajak ke sini dulu biar kenal biar kenal oh wih keren banget ya wah kalau ikut biasanya langsung wah sangat soalnya soalnya Pak Ginkin itu sangat pro lah di bidangnya kalau ingin jadi muridnya Pak Ginkin secara langsung ya wonggo masuk telegram misalnya seperti itu kan contoh saja gitu jadi maksudnya selain juga belajar teman-teman juga berbagi kebaikan berbagi ilmu dan ketika ilmu itu diamalkan insyaallah berbagi rezeki nah mungkin seperti itu ya nah terus sampai situ kan ini rutin siap mengikut jadi ini teman-teman ada yang ikut gak kemarin kalau kalau ada yang ikut anjukan tangan nah mungkin kayaknya belum nah monggo diikutin lolo lolo tarung tarung monggo diikutin setiap minggu setiap minggu jam itu seperti yang sudah di lihat tadi terus ada lagi bener ya tidak tidak kesalahan teknis oke nah ini pokoknya pagi ini paling jago lah marketing ingin merupakan ya kemudian ini program-program pesan yang ada jadi bentar saya mulai dari awal dulu nah ini program yang besok yaitu beasiswa 85% pendidikan 2 tahun ini seperti yang dilihat apa belajar via apa via online via aplikasi kemudian nanti juga ada jadwal secara offline jadi pada jadwalnya nanti selain pelajaran online juga nanti akan diajak pelajaran offline misalnya kayak yang di Singung Masuda tadi ada magang ada penempatan gitu kan jadi cuman ini yang bertahan sampai akhir ya spesial banget kapan lagi sih bisa belajar dengan biaya yang sangat murah sampai magang kalau magang itu kan suatu yang ini kayak ceritanya guru kami di arsitek itu waktu dia S1 dia magang ke dosennya jadi kayak babu dosen dia ejekin sama teman-temannya dia ejekin gak seneng-seneng gitu malah jadi babu dosen ketika dia lulus kuliah gantian teman-temannya yang magang jadi babu katanya gitu jadi dari magang duluan itu benar-benar sebuah rezeki bagi beliau katanya begitu lah teman-teman juga akan memperoleh fasilitas yang sama memperoleh kesempatan yang sama dengan mengikuti program ini sampai akhir begitu juga dengan temannya teman-teman begitu ya kira-kira nah kemudian ini yang program tiga hari mungkin seperti yang udah ada dan ini juga bisa menjadi ladang rezeki juga buat teman-teman selain yang biasa kelas tiga hari diusaha memperti kemudian ada program satu minggu ini juga menjadi ladang rezeki loh buat teman-teman maksudnya bila teman-teman mengajak teman yang untuk disini insya Allah ada adalah ini yang kelas boarding ya benar ya saya selesaikan dulu kemudian ada kelas konsultasi termasuk disini jadi selain di minggu ada kelas yang bulan ini doang gratis yaitu kelas konsultasi kelas konsultasi ini ngapain mas kelas konsultasi ini Pak Bambang cuma diem terus ada teman-teman yang tanya atau audiens nanya bila pertanyaan itu dijawab oleh Pak Bambang kalau Pak Bambang mengadakan kelas secara biasa maka biasanya yang keluar ialah ilmu-ilmu yang biasa di kelas cuman ketika kelas konsultasi ini ilmu-ilmu praktis jadi teman-teman developer yang udah menjadi developer yang udah jadi marketer yang udah punya lahan biasanya nanya Pak saya lagi ketimpa ini Pak ini lagi solusinya gimana Pak Bambang dengan pengalamannya 35 tahun langsung menjelaskan tuh nah dengan penjelasan itu teman-teman langsung bisa menyerap ilmunya serp oh jadi kalau begini jadi singkat kalau diistilahkan itu ada lubang nih teman-teman belum jalan jalan itu aja teman-teman udah tahu lubangnya dan tahu cara lompatnya tahu menganalisanya sama tahu solusinya seperti itu ini kelas konsultasi kelas yang sangat-sangat sangat-sangat brilian sangat-sangat keren dan ini kalau temannya teman-teman misalnya saya mempertinya itu apa sih yaudah ikut saya tuh kelas setiap hari Rabu jam 7 lebih 30 ada kelas konsultasi udah gak usah tanya gak apa-apa nongol aja lihat dengerin nah disitu pasti wah keren ya wah dan disini gratis khusus bulan September jadi mumpung bulan September Monggo kalau bahasanya di broker banyakin listingnya dibanyakin teman-teman diajak untuk ikut kelas konsultasi jadi Pak Rabu sama Minggu itu kesempatan emas gak usah susah kita ajarin disitu kan ada menjawab segala pertanyaan soal properti mengerti masalah sepertum bahkan sebelum terjadi dan hak eksperien Pak Bamang itu udah 35 tahun loh di bidang properti jadi kalau kita ikut kelasnya kita ini benar-benar hak eksperien lah daripada jauh-jauh 35 tahun kita dapatkan pengalaman itu dengan beberapa menit saja di kelas ini itu terus ada konsultasi private ini kalau misalnya udah ikut kelas konsultasi tapi gak pengennya private gitu ya ikut aja kelas private nah kemudian kelas CEO jadi misalnya seperti itu sampai hotel gitu maksudnya ke pekenannya itu loh jadi ya inilah dan ini yang terakhir tadi mungkin itu dulu udah dan itu dia program-program dari pesan properti sangat keren sangat bagus dan yang penting apa sangat bermanfaat maka alangkah baiknya jika kita menyebarkan kebermanfaatan itu pada orang lain pada teman-teman sekiranya karena apa karena kata Pak Bambang yang sering-sering sering sekali diucapkan adalah kaya sendiri itu mudah tapi kaya bersama-sama itu yang susah padahal kalau kita kaya tetangga kita tidak kaya maka sebetulnya keturunan-keturunan kita dalam bahaya seperti itu kayaknya tadi ada yang angkat-angkat oh ini Mbak Yanti gimana Mbak halo Assalamualaikum halo ya maaf mau mau tanya yang program itu yang layar itu tadi yang tiga hari enam hari tanya berapa ya soalnya kan temen ada yang tanya itu kan ada yang kelas yang tiga hari enam hari itu kok biayanya dicoret halo ya siap-siap tadi itu ada diskon lima puluh persen Bu berarti enam juta misalnya enam juta didoret diskon lima puluh persen seperti itu kalau kelas tujuh hari tadi maaf saya keceputan kalau kelas tujuh hari biasanya kan kalau sebelum covid itu enam juta setengah tiga sampai enam jutaan sama tujuh juta biasanya jadi nanti namanya itu intensif tujuh hari kenapa bilang intensif karena pagi siang sore pagi siang sore wah sampai pul sampai ini menutup berasal soalnya kan temen saya kan pingin ikut tapi dia kalau misalnya ikut yang dua tahun tuh kayaknya kok kelamaan pinginnya yang cepet itu ternyata mbak bisa kemarin belum dikasih belum dikasih brosurnya sih baru ini terus ada yang brosur yang mbak itu kok beli pie boleh saya kasihkan iya bu tapi itu nanti gitu jadi saya bingung mau ngasihkan yang yang katanya beli bulan september itu katanya nanti jadinya ragu-ragu mau ngasihin ke temannya juga boleh apa enggak sebenarnya ini ngasih ke teman siap-siap jadi benar sekali kekhawatirannya itu benar supaya berhati-hati jadi program program yang tadi kuliah eh maaf offline tiga hari dan offline enam hari itu kan dibuka ketika 40 peserta nah dari situ kan jadi jadi kalau ibu menyebarkan ke teman ibu sebenarnya yang paling aman apa yang paling aman program beasiswa dan kelas konsultasi tadi itu yang paling aman yang halo ini hilang suaranya halo halo kok gak ada suaranya ya halo 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 hilang suaranya aduh halo suaranya hilang halo 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 selamat menikmati 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 oh ya yang cepat itu bisa yang mau langsung besok ada yang kelas developer itu seminggu langsung di pesantaran properti offline atau mau yang atau mau yang langsung itu bisa langsung mengikuti yang kelas konsultasi untuk biayanya pak kalau nanti terkait dengan biaya kalau enggak salah yang kelas konsultasi SPP nya 250 ribu perbulan yang untuk mencari solusinya apa dia punya properti atau mobilnya beli properti seperti itu kalau niatnya mau develop itu bisa juga di kelas konsultasi jadi punya lahan nanti mau seperti apa seperti apa itu bisa ditanyakan di situ jadi kelasnya tanpa ada kurikulum yang apa namanya terpadu tapi dia langsung bisa langsung berkonsultasi berarti sebulannya 125 ya pak iya betul kelasnya seminggu sekali setiap hari Rabu seminggu sekali setiap hari Rabu iya pak nah nanti untuk terkait untuk link yang untuk terkait program-program yang ada di pesantaran properti Bu Yanti bisa langsung kontak Mas Wahyu kalau ada nomornya Mas Wahyu atau tadi masuk ke pesantaran properti .education disitu ada logo Whatsapp itu langsung di Whatsapp itunya atau ada nomornya juga ada nomor teleponnya sudah dikasih sudah dikasih nomornya pak sudah dikasih nomor teleponnya sama Mbak Nisa tapi memang belum dikirim brosurnya seperti itu jadi saya saya mau mau kasih unjuk ke teman juga kan belum bisa ya belum bisa seperti itu Bu Yanti ikut yang channel sudah ikut belum ya Antri Property Sentulu channel telegram udah udah pak itu di scroll aja Bu disitu informasinya disitu semuanya sudah ada terkait dengan program-program itu berarti boleh saya saya kirimkan ke beliaunya boleh boleh silahkan Bu takutnya maksudnya mau saya kirimkan tidak boleh jadinya saya juga ragu takut malah nyalai aturan seperti itu boleh Bu jadi mau mengikuti program yang mana saja silahkan diperbolehkan oh ya pak ya pak terima kasih pak ya Bu Yanti mas wajar sudah bisa terhubung belum ya baik nampaknya mas wajar terjadi kendala di suara di teknisnya kita akhiri saja pertemuan malam hari ini ini Mbak Nisa juga sudah mulai bekerja langsung yang belum bisa di approve tadi sebagian juga sudah bisa mendapatkan kaksesnya kita tutup pertemuan malam hari ini dan melafalkan Alhamdulillah Alhamdulillah Herabila Alamin dari pesantren properti banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.